Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sesekup kita ada ketua yang di Kecamatan Berserta seluruh orang tua yang hadir pada kesempatan ini Semoga dipanjangkan umur dan diakhirkan oleh Allah SWT Bapak Haji Dini Mulyadi yang menggagas dan menjadi sebab Bagi kita semua pada malam hari ini dapat hudu dan bersimpu Bersilatur Rahim antara Maghrib dan Isya di tempat yang insyaAllah penuh berkat ini Kita doakan semua hal-hal baik yang beliau telah lakukan Mendangkan rito dari Allah SWT Bapak Ibu yang tidak mengatakan Allah Alhamdulillah Mungkin ada beberapa menit ke depan Sebelum kita bersama-sama melaksanakan sholat Nisha Sebaik-baik malam yang kita isi Kata Pak Hulam Salah satu anda adalah bila kita mampu isi baik dan Isya Antara dua waktu yang sangat mulia Yaitu antara Maghrib dan Isya Dan di dalam bati saya dengan kandil ini menyimpan Bacaan surah Yasin dan tawasul doa yang kita kirim Dengan keredahat hati dan keikhlasan Untuk semua orang tua, orang tua kita dan guru-guru kita Semoga diberikan ampunan dan makfira untuk Allah SWT Saya ingin menyempurnakan Tapi saya bukan menyempurnakan Dia nampak sedikit Belum kita bersama-sama sholat Nisha Bapak Ibu Tadi saya hadir di meskip ini Masjid Jadi sudah kelewatan satu rekan Rupanya karena Kak Daddy sedang dalam Tahap akhir untuk menjelaskan Jadi masih banyak penerjaan-penerjaan Pada lalu lintas masih belum terlalu lantai Saya turun dari depan situ Jalan Alhamdulillah Di sela-sela tanaman yang di tanaman oleh Kak Daddy Alhamdulillah bisa sampai Persis pada saat Imam masuk ke arah ke-2 Di arah ke-2 itu dibaca surah artinya Surah yang kita semua sering melapalkan Berdian dari Jus Ahma Yang menjadi salah satu materi yang diajarkan oleh guru-guru kita Pada saat kita belajar-pelajari Bukan tanpa sebab Bapak-bapak Ibu Bapak guru-guru kita di Indonesia khusus Kalau di luar Tidak persis seperti Indonesia Tapi di Indonesia itu hampir semua Selalu yang pertama Yang ditanamkan oleh guru-guru Terus keadaan-keadaan kita Pada saat mengaji itu adalah Mengaji Jus Ahma Itu di Indonesia Bapak-bapak Ibu Itu sering mulai dari atas Dari surah tul-baqarah Fatiha surah tul-baqarah Alia'imrah Al-Misah Al-Mahidah Al-An'am Terus Sampai keadaan Jus 30 Tapi kita dengan Wallahualah Tidak ada yang berbetulan Bapak-bapak Ibu Dengan keharifah Dari guru-guru kita Para masyarakat Para kiyari Dan orang-orang tua kita Maka kita sejak kecil Tipe yang pertama Diajarkan Dibiasakan Dibiasakan adalah Bapak-bapak Ibu Mengajar kita Untuk merenungkan Salah satu Substansi Ajaran yang dibawa Pada Nabi kita Lebih besar Alhamdulillah Sallallahu Alaihi Wasallam Apa salah satu Substansi Yang dibawa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Mahidah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Itu membawa Ada ke selanjutnya Bukan datang kepada Sesuatu yang hampat Tapi Rasul Mb. Islam Itu datang kepada tanah Dimana Semuanya Telah ada Gakwah dari para jahil Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Maka Wakti Kemudian Bersama dengan keturunan-keturunan Terus mengalir Kemudian Wakti Di sini Berujuk kepada Gunung Tursinah Gunung Sinah Ini tempat Gunung Nabi Musa Al-Mahidah Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi tiga ayat ini Mengingatkan kita bahwa Dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Adalah Keberanjutan dari kita Dari dakwah Karena itu Dan Rasul Seperti Kalau dalam bahasa Kami yang ditanya Bahwa Ada Lungur-lungur kita Saya Muhammad Zainal Najmi Gak bakal Ada di dunia Kalau tidak ada Ayah 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 Tak bakal ada Kalau tidak ada Ayah Yang berkumpul Masih Ada Saksimu Ini yang ditanamkan Oleh Allah Subhanahu Alaihi Wasallam Di awal Surah Dari Palestina Ke Gunung Sinah Kemudian Kemekah Ada Denang Itulah Da'wah Al-Qi'in Mengesahkan Allah Itulah Da'wah Islam Yang dibawa Oleh Semua Nabi Dan Rasul Terakhir Dalam Habib Yang Mulia Nabi Besar Amban Sallallahu Assalamualaikum Maka pada saat Istana Dari Ros Di dalam Kitab Sahih Dukhwari Kita Diceritakan Bagaimana Rangkaian Kenapa Rasul 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 Kenapa Kadang-kadang Dimampirkan Rasul Kebaju Makris Kenapa Rasul 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 Tidak hanya Sekarang Dimampirkan Tapi Dihadilkan Allah Dari Palat Dan Rasul Sebencil Dia Untuk Kemudian Bermampun Bukannya Bukan Bukan Kepada Rasul Pelajarannya Kepada Ulama Tapi Kepada Tidak Bahwa Jarang Dari Tidak Yang Kuli Yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah penyembunan dari dakwah pari Nabi dan Rasul Suruh Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Perumpangan saya dengan saudara-saudara saya karena Rasul Suruh adalah ibarat seseorang yang membangun rumah Rumah itu semua bagiannya sudah sempurna Sudah ada timpunya, sudah ada jendelanya, sudah ada atapnya Tapi ada satu tempat, ubinnya yang masih kosong Sayalah ubin yang menyekurkan Itu sebabnya bapak-bapak yang mikir Ketika Islam datang ke mana pun, selalu berhenti ke dalamnya Islam ketika datang, tidak pernah meletakkan dirinya berseberang atau pertentangan dengan nilai yang kebaikan Sudah ada, maka kalau dalam surah An-Nur Allah Subhanahu Alaihi Wasallam Dia datang untuk memperpokok nilai-nilai kebaikan yang diakini Allah Subhanahu Alaihi Wasallam Assalamualaihi Wasallam Tidak harus seseorang itu menjadi musjid untuk hauk bahuk kebaikan Pada orang tua itu baik Bila orang tua itu mulia Berharga kepada orang tua itu kita Maka datang Islam Dia tidak membawa satu nilai yang baru Tapi memopokkan Apa yang memang sudah ada dalam kita dan maklumat Nah itu sebabnya bapak-bapak dan ibu Kita banyak bersyukur Ketika Islam datang ke Indonesia Yang membawanya adalah guru-guru kita Yang tidak hanya memahami syariah Tapi mereka memahami Lebih daripada tuntunan syariah Mereka memahami makhluk sinu syariah Yaitu ada syariah dan ada makhluk sinu syariah Maka sinu syariah itu adalah tujuan-tujuan Dan yang diturunkan ke semua peraturan-peraturan Dan kegunaan agama oleh Allah Subhanahu Alaihi Wasallam Maka kalau waduh-waduh tidaklah Tidak ada perbenturan Tidak ada pertentangan Ketika ada nilai-nilai yang baik Ketika ada nilai yang baik Ketika ada nilai yang baik Maka tidak hanya Tidak ada tetap Tapi dihadirkan Gantinya yang lebih baik Lebih mempunyakan Kalau ada sesuatu Yang secara-tidik yang bertentangan Tetapi substansinya lain Maka disesuaikan oleh para ulama Agar sesuai dengan bentuknya Itulah yang ditawarisi Dan itulah yang kita tersyukuri Bapak-bapak dan ibu-ibu Saudara-saudara sekalian Karena itulah Letak kebangan Islam di Indonesia Alhamdulillah Ya Rabbi Maka dalam lanjutkan ayat itu Kita diajar oleh Allah Subhanahu Alaihi Wasallam Malah Alhamdulillah Saya ingin mencintai Sengguh kami telah mencintakan manusia Dalam beti yang sebaik-baik Sebaik-baik itu Ada dua dimensinya Kata maaf Allah Labir gambar Labirnya Adik-andik terbatas Tapi juga Belebihi makhlup-makhlup lain yang secara fisik dan bisa Secara pagi Kita diberikan kemampuan Untuk menerima adik-andik Tetapi kemudian kami jaduhkan manusia ke tempat yang pahal ini إِنَّ اللَّذِينَ آمَنُوا وَأَمِنُوا الصَّلِحَةً إِنَّ اللَّذِينَ آمَنُوا وَأَمِنُوا الصَّلِحَةً فَالَهُمْ أَعْدُونَ وَإِرُمَانُ Pemayukan di dunggapan puji alayis allqlahu gi'ah kemih hari Maka kalau kita sudah selesai memahami bagaimana semangat Islam Dimana umu gi'ah hari selalu membawa kebaikan Kalau ada secara rahi-ahsi sesuatu yang ditangkap atau dianggap bermuasa Islam tetapi tidak mengharapkan kebaikan dan kemasyarakat kalau ada di Motolim kahayu masyarakat dimana ada letak kemasyarakat untuk manusia maka disitulah inti daripada syarikat Allah maka kalau kita sudah selesai memahami, Alhamdulillah di Indonesia ini ada kewarisan dan nilai istana yang terus berjalan dari generasi ke generasi maka kemudian lagi kita sekarang adalah saat kita tidak mempertentang kemana yang lebih islami diantaranya saatnya kita kalau kita lihat perangkaian dari ayat ini, kalau kita sudah pahal betul bahwa Islam selalu mengharapkan kebaikan dimanapun dia ada di rumah kehidupan manapun tugas kita sekarang di tanah kata Sunda atau dimanapun saya tidak berhubung aman Tuhan Yesus bagaimana kita menghadirkan aman saya di dalam kehidupan kita tidak usah kita mempertentang siapa yang lebih islam tidak usah kita saling mencari mana diantara kita yang lebih pantas tidak usah menyangganggu lah sebagai perjuang islami tugas kita sekarang diberikan ruang perkhidmatan sebagai umat di tanah di tanah di tanah ini ini adalah tanah yang berkita yang berhubungan yang berhubungan maka sekali lagi kita syukur Alhamdulillah mari kita lawat semua nilai-nilai kebaikan karena sekali lagi semua nilai-nilai kebaikan yang sesuai dengan fitrah manusia yang sesuai dengan akal manusia yang sesuai dengan nilai-nilai syainat itu semuanya adalah sesuatu yang baik sesuatu yang islami walaupun dia tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis secara racun semoga kita bisa mensyukuri dunia perkhidmatan kita di Indonesia ini mari kita lawat bersama-sama kalau dari kandil menyampaikan pukul wakuh minat iman kita cinta Indonesia bukan berarti bahwa kita meletakkan nasionalisme itu seperti agama kita cinta Indonesia karena kita yakin bahwa Indonesia ini adalah nikmat Allah yang wajib kita cinta menyiangkan Indonesia adalah bahan-bahan pukul nikmat semoga diropok oh iya jadi kalau iya jadi kalau wakum-wakum ibu mungkin kita di Indonesia ketika lahir sakit dimana kita mendengar pengajian pengajian cross-speaker musim itu begitu terlihat kita bisa mendengar sudah masuk ke terlihat pengajian pengajian 10 10 15 kemudian pagim-pagim 10 15 kemudian gimana-pagim mungkin karena sudah terlalu biasa maka kita menganggap itu bukan dari seseorang yang padahal kita syukur bapak-ibu pergilah ke tempat-tempat yang jauh pergi ke mesin pergi ke marokok pergi ke dunia pergi ke turutin pergi ke arah saudi baik dimana kita baik-baik suara yang tidak dengar ada suara pengajian sebelum ada mau di mesir mau di turki mau di arah saudi mau di marokok mau di Indonesia tidak ada suara selain adanya suara-suara pengajian pengajian seperti halako-halako penggulangannya sesuatu lupa tidak harus di Indonesia ruang perislam di rasa alhamdulillah kalau di ya mohon maaf kalau di negara-negara lain ada peserta ada Kiai atau Sheikh mengumpat pemimpin di majlis mengumpat menjelek-jelekkan pemerintah secara terbuka di majlis insya Allah tidak pajak di saya menyampaikan ini karena saya pernah tinggal lama di muat saya pernah mengatangi negara-negara yang saya sebutkan menyimpan bagaimana berkisna kesimpulan saya tidak ada ruang berkisna di atas bumi otot ini sekarang yang lebih luas lebih luas dibanding tanah pusat alhamdulillah maka bapak-bapak ibu kalau bapak ulama mana berbawakan syukur alimah koros keberkahan hidup itu kemampuan kita syukur dan begitu kita mampu syukur karunia itu maka akan koros keberkahan hidup semuanya akan teras tapi kalau kita tidak mampu syukur di barunya Allah maka nampak 5-6 itu akan ditangkap keberkahan Allah maka kepada bapak-bapak dan ibu hadir dan hadir sekalian mari kita syukur ini mandat selanjut Indonesia alhamdulillah kalau urusan-urusan yang disebutkan dari urusan-urusan politik itu perbedaan pandangan nanti setelah selesai 17 April selesai apa kemudian kalau misalnya ada satu pasangan menang lalu keadaan kita langsung berubah tetap siapapun yang menang masih masih kita harus bekerja dengan sesungguh-sungguh berkhidmat dengan sesungguh-sungguh beribadah dengan setiap setiap selesai selesai kata masul uman 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 pemimpin pemimpinmu adalah cermin dan aman uman 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 datang iya pada saat masa mereka itu makhluk saya sedangkan masa saya ini makhluk nyamuk jadi pemimpin pemimpin bu adalah cermin dari nama nama ayo kalau kita idealisasikan pemimpin pemimpin yang bagus yang hebat yang kita harapkan maka kita juga menghasilkan timur seks kita perbaiki aman-aman kita kita saling sayang menyanyi satu-satunya lain dan kita tahu hubungan sosial yang baik insyaallah apapun yang kita saksikan dan kita rasakan kita akan pandang dengan pandangan penuh syukur semoga ada manfaatnya mohon maaf kalau ada kekurangan kesilapan jumpa lagi insyaallah di kesempatan lain dan silahkan yang lain insyaallah dan kita doakan tempat ini semutang di tempat yang alhamdulillah terima kasih kepada tuan yang telah menyanyikan kalau terasa banyak mudah-mudahan dapat kita bersabdi dan kita apalangkan apa yang saya sampaikan dan kita juga dengan soal insyaallah dan mudah-mudahan sesuatu ini untuk berbicara terima kasih Terima kasih.